Membersihkan RAM dan file sampah di HP Android akan meningkatkan performa Android kalian. Dan untuk fitur action system ini sangatlah lengkap. Ada full boss, ada RAM boss, dan juga ada boss storage. Dan di bawahnya ini masih banyak fitur-fitur spesial lainnya. Halo bosku, berjumpa kembali di channel Yoto Tutorial. Untuk mengoptimalkan ponsel Android kalian, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan performa Android kita. Dan ini membantu saat bermain game juga. Seperti membersihkan RAM dan file sampah meningkatkan kinerja Android. Jika kalian mengoptimalkan kinerja baterai, akan mendinginkan masalah pengenasan ponsel dan lain-lain. Dengan menggunakan aplikasi ini, kalian dapat membersihkan RAM, meningkatkan kinerja Android, dan mengoptimalkan kinerja baterai. Kemudian kalian juga bisa membersihkan RAM dan file sampah dan masih banyak lagi. Oke langsung saja ke videonya. Jika nanti sudah kalian install, seperti ini untuk aplikasinya. Untuk namanya, yaitu action system. Dan langsung saja saya akan buka untuk aplikasinya. Jika kalian ingin menggunakan aplikasi ini, kalian bisa download di pin komentar paling atas. Dan untuk cara install dan juga passwordnya, saya akan bagikan di akhir video. Dan jika muncul notifikasi seperti ini, mohon bantuannya buat kalian subscribe channel saya yang terbaru. Di sini kalian bisa klik nyotok gamer ini. Kemudian silahkan kalian bantu subscribe. Terima kasih. Dan di sini untuk melewati notifikasi ini, kalian klik saja lewati. Dan seperti ini tampilan beranda dari action system. Untuk aplikasi ini sangatlah lengkap. Untuk membersihkan RAM atau file sampah pada HP Android kalian. Dan di sini kalian tinggal pilih saja. Jika ingin membersihkan HP kalian secara keseluruhan, kalian bisa pilih yang di bagian paling atas ini. Di sini kalian bisa klik boost. Dan untuk proses boosting atau scanning ini sangat lumayan lama. Di sini saya akan bercepat saja untuk videonya. Dan jika semua sudah selesai, kalian tinggal klik finish. Dengan begini, maka HP kalian sudah dioptimalkan semuanya. Dan untuk menu di bawahnya, ini adalah menu khusus untuk membersihkan RAM HP kalian. Jika kalian hanya ingin membersihkan RAM, kalian hanya cukup beli saja yang di bagian RAM Bosch ini. Dan untuk membersihkan file sampah pada HP kalian. Di sini kalian pilih yang di bagian Bosch Storage ini. Dikarenakan tadi saya sudah membersihkan secara total. Di sini saya akan beritahu saja fitur-fiturnya. Untuk di bagian sini, kalian cukup menggunakan 3 fitur ini saja. Namun jika kalian ingin mencoba fitur yang di bagian bawah ini juga boleh. Misalnya saya akan optimalkan baterai saya. Kemudian kalian klik optimize now. Dan silahkan kalian tunggu untuk proses pengoptimalan baterainya. Jika sudah sukses seperti ini, kalian tinggal kembali. Dan untuk di bagian tool dan juga manager ini, sebenarnya semua fungsinya sama. Di bagian manager ini juga ada membersihkan file besar. Membersihkan penyimpanan, kemudian membersihkan RAM, dan juga mengoptimalkan baterai. Kalian bisa gunakan salah satu dari ketiga tampilan ini. Jika kalian suka tampilan yang di bagian home, kalian gunakan yang di bagian home. Atau kalian lebih suka yang di bagian tool. Kalau untuk saya, yang paling bagus di bagian manager ini. Soalnya di sini tampilannya lebih simple. Dengan kalian menghursikan RAM dan lain-lain, maka HP kalian akan lebih ringan saat kalian gunakan. Atau jika kalian bermain game, pastinya performa HP kalian akan lebih maksimal. Dan sekarang untuk cara installnya. Jika kalian sudah download aplikasi di pin komentar paling atas, kalian tinggal buka saja file manager kalian. Kemudian pergi ke folder download atau folder unduhan. Untuk file-nya ini berbentuk zip. Di sini kalian ekstrak terlebih dahulu. Dan untuk password-nya, nyoto tutorial huruf besar semua tanpa sepasi. Jika sudah selesai kalian ekstrak, kalian tinggal install saja seperti biasa. Dan kalian tinggal gunakan aplikasi ini untuk membersihkan RAM atau file sampah di HP kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan kesan atau pesan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!